Harga minyak mentah dunia yang telah melewati 60 USD per barrel diakui menjadi angin segar bagi industri hulu minyak dan gas bumi. Namun wakil komisi tetap industri hulu dan petrokemia kadin Indonesia, Ahmad Wijaya melihat kenaikan harga minyak dunia tidak memberi pengaruh signifikan bagi industri hulu migas tanah air. Pasalnya lifting minyak Indonesia saat ini masih rendah. Kenaikan harga minyak dunia juga tidak berpengaruh pada investasi. Pasalnya investasi migas sangat bergantung pada keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Ahmad Wijaya mendorong pemerintah untuk fokus mengembangkan industri gas bumi menjadi LNG. Dan langkah tersebut dianggap akan signifikan meningkatkan industri gas di tahun 2022. Kita katakan bahwa lifting kita kan tidak pernah capai di atas rata-rata 1 juta barel. Sehingga mungkin pemerintah perlu ada kebijakan yang tersendiri untuk melihat bahwa LNG dan gas bumi yang perlu diperhatikan. Sama seperti pemerintah memperhatikan sekarang yang disebut aluminium. Significantly ada di Morowali. Nah posisi yang seperti inilah yang perlu dijadikan momentum buat pemerintah mengupgrade kita punya minyak.